Gerakan Jumat Berkah ini merupakan kegiatan atau program unggulan dari Darna Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto, Haji Eri Iswandi melauncing gerakan Jumat Berkah, Kamis tanggal 25 Maret 2021. Launcing tersebut ditandai dengan pemasangan selempang oleh Bapak Haji Eri Iswandi kepada Ketua Darna Wanita Persatuan Kota Sawahlunto, Ibuk L. Eri Iswandi di Aulakang Kemenak Kota Sawahlunto. Pada kesempatan tersebut, L. menyampaikan, Gerakan Jumat Berkah merupakan program unggulan Darna Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Gerakan Jumat Berkah bertujuan dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Tidak ada paksaan dalam gerakan ini, karenanya gerakan ini hanya melibatkan pengurus dan anggota Darna Wanita Kemenak, umumnya keluarga besar kantor Kementerian Agama. Untuk donasi, tidak hanya dalam bentuk uang melainkan juga dalam bentuk lain, seperti sembako, pakaian serta jenis donasi lain yang dibutuhkan dan tidak memaksa. Kementerian Agama Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kemarin dan diikuti oleh semua Darna Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten dan Kota SIS Sumatera Barat. Gerakan Jumat Berkah ini merupakan kegiatan atau program unggulan dari Darna Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Gerakan Jumat Berkah ini bertujuan berbagi bersama dengan sumber dana dan donasi seluruh pengurus dan anggota Darna Wanita Persatuan, tak terkecuali juga donasi dari pribadi bapak-bapak kita. Ada satu hal yang ditekankan dari program Gerakan Jumat Berkah ini, yaitu donasinya tidak boleh diminta di luar Kesatuan Kementerian Agama. dan menghargai oleh pengurus dan anggota Darna Wanita nantinya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semoga dengan dilawancinya program ini yang sesuai dengan slogan yang indahnya kita berbagi, menambahkan ibadah kita, menambah keberkahan terhadap rezeki yang kita dapat, dan untuk tabungan akhirat kita telah. Menindaklanjuti dari misi itu, maka ada beberapa kegiatan yang diperjemahkan dalam sebuah program, yang pada intinya akan menjadi program nasional dan program umpulan di jajaran Kementerian Agama. Salah satu program nasional itu adalah Wakab Tua. Kemudian oleh Darna Wanita ingin berpartisipasi untuk meningkatkan kesolehan umat ibu dalam bentuk gerakan Jumat 28. Ini kebanyakan adalah program nasional dan program umpulan Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kesolehan umat. Maka pada kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada Darna Wanita Persatuan, Kantor Kementerian Agama Kota Salah Luntuh, dengan telah dilawancinya hari ini gerakan Jumat berkah. Ini dari gerakan Jumat berkah ini adalah untuk bersedekah. Yang namanya sedekah itu adalah tidak terbatas dan tidak ada paksaan. Kalau selama ini kita di Sumatera Barat, kita di lingkungan kita, kita bersedekah itu tidak hanya Jumat saja. Sudah setiap hari bersedekah. Sudah setiap hari berimpang. Sudah setiap hari berbuat baik, meningkatkan kesolehan. Nah, persoalan hari ini adalah bagaimana sedekah yang kita berikan itu, itu diadministrasikan dengan baik untuk bisa mencapai titik yang mungkin diperlukan atau diprogramkan atau diprioritaskan. Mungkin mau bagi-bagi nasi setelah salat Jumat di sebuah masjid, berapa yang terkumpul, itu bagikan silahkan. Tidak ada masalah. Tapi di situ itu nampak kegiatannya adalah dimogoli oleh dan wanita. Namun pelaksanannya nanti siapa? Apakah ada penutupan yang ditunjuk, apakah ada orang yang diamanahkan, ada berbagai macam teknis yang bisa dilaksanakan, silahkan. Yang selama ini belum terkakar dengan maksimal. Mudah-mudahan sudah melindungi, sudah menjamin legal formal status hukum wakam uang itu. Maka, kita di Kementerian Ataman, tentu tidak mungkin untuk tidak mendukung bagian wakam uang itu. Kalau ingin kita mengolong wakam uang di daerah itu, itu adalah melalui badan wakam Indonesia perwakilan kota Sawalungto yang sudah ada. Jadi dari pusat, ada BWI pusat, untuk provinsi perwakilan, provinsi Sumatera Barat, kemudian yang kabupaten kota BWI perwakilan kabupaten kota. Jadi yang kita ada di Sawalungto adalah BWI perwakilan kota Sawalungto. Untuk mendapatkan izin supaya wakam uang itu bisa dikelola sendiri, maka BWI harus mengajukan kepada BWI pusat untuk mendapatkan pengesahan nazir wakam uang. Maka, kalau sudah mendapatkan pengesahan nazir wakam uang, maka BWI ini, BWI Sawalungto nanti akan bisa mengelola sendiri wakam uangnya. Ini tidak terbatas. Ini ibadah untuk akhir. Yang lainnya, yang di wakam itu dalam bahasa pikirnya itu ditahan, kemudian kalau di wakam uang itu adalah produktifnya yang ada di wakam. Terima kasih telah menonton!